Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman bertemu kembali dengan saya Aris Priyanto kali ini saya akan mencoba melanjutkan video yang sebelumnya tentang implementasi RPO2 pada perusahaan IO atau training terakhir kita sudah bisa membuat memanage event registration atau attendee nah pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu bagaimana kalau kita mau memanage leads, pipeline dan lain-lain ini terkait dengan CRM, customer relationship management sebelumnya kita cek dulu flow nya ya untuk flow nya kemarin kan ketika event itu sudah dibuat kemudian di jual menggunakan quotation atau modul sales yaitu menggunakan sales order kemudian dijual juga menggunakan e-commerce nanti ya kita jelaskan nah saya akan lanjut dulu di CRM yaitu bahwa untuk membuat sales order marketing dasarnya salah satunya adalah dari aktivitas CRM makanya CRM ini akan kita bahas duluan CRM itu nanti terkait dengan sumber data inputannya bisa dari internal website ini atau juga dari eksternal website nah yang akan saya bahas di video kali ini adalah yang sumbernya dari inputan website ini atau dari manual sales marketing yang input seperti itu oke langsung saja kita praktekkan disini saya menggunakan demo ya demo auto ya itu kita login kemudian disini klik second in saya menggunakan user ini passwordnya ini setelah login kita bisa mengakses menu CRM customer relationship management nah ini adalah window dari CRM kita masuk di menu sales kemudian my pipeline my pipeline ini terkait dengan pipeline dari opportunity kita jadi disini ada list opportunity yang masuk stage new kemudian nanti disini ada qualified kemudian profession dan yang akhirnya nanti one sebenarnya untuk stage-stage seperti ini kita bisa membuat lebih banyak lagi ya atau sesuai dengan kebutuhan kita tapi kita pakai yang defaultnya aja dulu nah kemudian secara default ini terfilter yang my pipeline artinya yang sales personnya adalah saya kalau kita punya akses untuk melihat data orang lain dan ini dihapus filternya maka akan tampil opportunity dari tim sales kita yang lainnya ya gak cuma punya saya gitu kemudian ada menu leads leads ini adalah beberapa inputan leads dari website nah ini paling utama sumbernya adalah dari kontak us ya kita contohkan ya disini saya buat saya buka window private baru kemudian saya akses demo oke maka ambil ini nah misalnya pengunjung nanti mengunjungi website kita kemudian mengakses kontak us disini input misalnya namanya adalah city gitu ya nomor teleponnya sekian emailnya misalnya saya pakai email saya jidoka.arish gmail.com ini email buat contoh aja ya misalnya nah misalnya pengunjung akan tanya harga training pemrograman web saya lihat diradmin misalnya seperti ini ada pengunjung yang mengisikan di kontak us namanya city emailnya misalnya ini pt-nya ini judulnya itu dan isinya adalah menanyakan harga training web advance begitu ya ketika nanti pengunjung tersebut mengirim melalui kontak us nah dan sukses maka bagian admin disini akan mendapat inputan leads nah ini ya bertambah yang tadi kan ini ya kita bisa membuka disini sesuai dengan yang di input oleh pengunjung yaitu leads yang judulnya harga training pemrograman website disini company name nya misalnya menara utara kontak name nya city email nya ini kemudian isi pesannya adalah ini sales team nya kita setting disini sales kemudian ada info ticket dan event nya ini kita belum pakai ya nanti dijelaskan ketika integrasi dengan ticket dan website lain kemudian extra info nah dari inputan tersebut dari kontak us akan masuk ke leads ini ya leads nah disini tinggal kita lanjutkan tingkat follow up nya ada dua tindakan yang bisa kita lakukan selain edit datanya yaitu kita bisa convert data ini ke opportunity agar masuk ke pipeline kita atau opportunity kita atau jika ini ketika sudah di follow up misalnya ternyata tidak jadi atau tidak 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 jadi tanya atau intinya ini loss dari kita maka kita makas loss itu dua perlakuan yang harus kita lakukan misalnya dari sini tim sales kita misalnya saya terselaku sales akan melengkapi dari inputan tersebut misalnya ada email kita follow up via email atau ada telepon kita telepon gitu oke misalnya setelah di follow up saya dapatlah kontaknya misalnya bu Siti itu ternyata perempuan kemudian posisinya adalah ID manager kemudian mobilnya nanti berapa dan lain-lain kantornya dimana kalau ada langsung ditambahkan misalnya Yogyakarta oke seperti itu nah ini berarti karena ini di handle oleh saya selesai saya handle atau saya ubah menjadi atas nama saya administrator begitu ya kalau kita memanage data sales team berarti disini nanti ditambahkan kemudian prioritasnya kalau kita tahu ini prioritasnya gimana nanti kita tambahkan misalnya prioritasnya satu kemudian taxnya ini kan panya web advance kita tambahkan aja tax khusus untuk data ini misalnya nanti ada lagi website gitu nah ini tinggal tambahkan oke dari sini sampai tahap ini kita sudah tahu data-datanya karena ini lanjut kita akan convert to opportunity jadi biar nanti masuk ke pipeline kita kalau sampai tahap ini kan ini belum masuk ke pipeline kita disini belum masuk jadi belum dihitung sebagai leads atau pipeline yang kita maintain gitu nah dari tata yang tadi ini kita harus convert to opportunity nah ketika convert nanti akan ditanya ya convert to opportunity atau di merge dengan exiting opportunities jadi kalau ini berhubungan dengan opportunity yang sudah ada kita merge saja kalau tidak berhubungan kita convert ke opportunity baru itu salesperson nya tadi sudah saya setting nanti di assignment ke administrator misalnya ya kemudian terkait dengan data customer yang ada disitu kita mau create new customer atau dilingkan dengan customer tertentu atau tidak usah di create customer nya nah dalam hal ini misalnya ternyata busiti ini akan menjadi customer baru saya berarti saya pilih create new customer artinya ketika saya convert atau create opportunity data tersebut wibu city yang tadi otomatis menjadi data customer saya oke misalnya saya create opportunity oke maka datanya akan berubah ini menjadi masuk di my pipeline disini disini sudah jelas jadi judulnya ini kemudian kontaknya atau perusahaannya adalah ini sales person nya saya tag nya ini nah ini tinggal di full up lagi di edit lagi dari data ini kita misalnya akan memasukkan berapa expected revenue nya jadi kira-kira nanti ini akan menjadi pendapatan berapa atau jadi order berapa misalnya disini saya setting nanti kira-kira kalau di 30 juta gitu oke kemudian dan kira-kira closing kapan ini nanti bisa di input oh ternyata misalnya setelah di full up nanti kira-kira di bulan Mei akhir bisa saja seperti itu kalau belum jelas ini di kosongin saja oke ya sampai tahap ini kita simpan nah dari sini kita tahu bahwa saya mempunyai 2 opportunity yang statusnya masih new artinya datanya baru masuk gitu saya belum melakukan apa-apa untuk pipeline sendiri disini ada beberapa tampilan ya tampilan kanban seperti ini tampilan list atau dalam tabel kemudian tampilan kalender nanti kalau ada aktivitas yang terkait dengan saya di kalender ini nanti kelihatan kemudian dalam pivot dalam grafik atau dalam list activity gitu activity oke tahap selanjutnya misalnya dari data training ini yang menanyakan harga training website saya follow up misalnya saya schedule untuk meeting nah untuk mau schedule meeting tinggal klik meeting kemudian di kalender kita pilih kapan mau meeting misalnya tanggal 26 atau tanggal 28 gitu ya tanggal 28 disini summary-nya ditulis misalnya meeting refq atau recruitment ini bisa ditulis langsung dengan ibu ane gitu tadi ibu siti dari pt apa gitu nah kalau gak tahu ini aja kemudian create nah sistem ketika dibuat schedule meeting nanti akan ada notifikasi email ke attendees jadi administrator dan ibu siti pt menara utara gitu nah kalau mau di edit sebenarnya meetingnya aktualnya kapan nanti di edit aja misalnya dimulai tanggal sekian di akhir tanggal sekian nah ini berarti satu hari kalau misalnya cuma berapa jam ini di hilangkan checklistnya kemudian misalnya dimulai jam 7 selama 4 jam gitu oke textnya misalnya meeting recommend jadi text ini untuk mempermudah nanti pencarian data sih reminder kita setting misalnya 30 menit sebelum meeting dilaksanakan kemudian satu hari sebelum meeting dilaksanakan gitu lokasinya di Jogja misalnya seperti itu ya oke kemudian optionnya ini settingan privasinya gak usah descriptionnya ditulis aja meeting dengan ibu anis ibu siti terkait requirement kebutuhan training misalnya seperti ini kalau sudah kita simpan sampai tahap ini kalau kita kembali ke my pipeline disini ada keterangan bahwa ada schedule untuk meeting 3 hari kemudian gitu kalau kita lihat disini disini juga ada list atau statistik berapa jumlah meeting yang harus dilakukan nanti kalau mau melihat tinggal klik ini seperti itu jadi dalam menangani inputan leads dari contact us nanti seperti itu masuk ke leads disini kemudian kita convert ke my pipeline nah di pipeline ini nanti tinggal kita lanjutkan untuk proses selanjutnya yaitu nanti kita jelaskan bagaimana meskedulkan activity kemudian membuat order dan lain-lain oke mungkin sampai sini dulu penanganan leads yang masuk dari contact us terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh